Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar filman Tuhan Sebelum mendengar filman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa Bapak kami surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kesayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar filmanmu yang kudus Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi filman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara aku yang terkasih Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12 Dengan tema Orang lumpuh disembuhkan Markus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12 Sebab beginilah firman Tuhan Kepadamu ku katakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub Lalu memuliakan alam Katanya Yang begini belum pernah kita lihat Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus Yang menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum Pada saat itu datanglah 4 orang yang menggotong orang lumpuh kehadapan Yesus Tetapi dikarenakan banyak orang Maka mereka membuka atap rumah Dimana Yesus berada Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring Karena iman orang itulah Yesus berkata Hai anakku Dosamu sudah diampuni Maka seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh Iya Karena iman yang percaya kepada Yesus lah Kita dapat menerima kesembuhan dari sakit penyakit Saudara ku Marilah kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 12 Di kitab Markus pasal 2 ini Tentang orang lumpuh yang disembuhkan Yesus Orang lumpuh disembuhkan Kemudian sesudah lewat beberapa hari Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum Tersiarlah kabar Bahwa ia ada di rumah Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan filman kepada mereka Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh Dikotong oleh 4 orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang diatasnya Sesudah terbuka Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah dianggung Tetapi disitu ada juga duduk beberapa ahli taurat Mereka berpikir dalam hatinya Mengapa orang ini berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir segitu dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini Dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah Atau mengatakan bangunlah Angkatlah tilammu dan berjalan Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah dia kepada orang lumpuh itu Kepadamu ku katakan bangunlah Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takyub Lalu memulaikan Allah katanya Yang begini belum pernah kita lihat Demikianlah pembacaan Saudaraku Di dalam iman percaya Kita menjalani hidup Dan meminta kasih sayang Tuhan Setiap hari yang kita jalani Marilah saudaraku di pagi hari ini Kita selalu berdoa Dan saling mendoakan kepada saudara-saudara kita Yang sedang mengalami sakit-penyakit Dan kita nyatakan Perbuatan atau pertolongan Tuhan itu Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup perlindungan pagi hari ini Dengan berdoa Tuhan terima kasih atas berkat Dan kesayang Tuhan di pagi hari ini Kami dalam kondisi sehat ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ayat Tuhan Pada pagi hari ini Tentang Tuhan Yesus Yang menyebabkan orang lumpuh Terima kasih ya Tuhan Semua ini atas Kasih yang Tuhan Kami boleh mendengar firmanmu Dan menyatakan iman Seperti orang lumpuh itu Yang beriman kepada engkau Dan disembuka Terima kasih ya Tuhan Terimalah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Kita percaya renungan pagi hari ini Jadi berkat dan super kasih dari Tuhan Yesus Kristus Salam Salam Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan